Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Tini Arjem Tini Arjem Hari ini mau bikin Tahu mentah Tahu mentah itu dibikin Diselimutin sama tepung Tahu mentah bukannya Dibikin sayur aja Dibikin camilan bisa Nah Ini Saya siapin ya Tahunya tadi beli 2 Beli 2 Sudah aku suntukin ya Tahu mentah Beli 2 Aku iris kotak-kotak Diiris kecil-kecil bisa Diiris kotak Bisa ya Sesuka sesuai Selera Anda Mau diiris gimana aja Boleh Kalau aku Tak iris kotak-kotak Terus aku suntukin Jadi 4 Sudah siap Tadi Nanti tinggal Goreng Nah Ini bahan-bahannya Yang dihaluskan Garam kasar 1 sendok Pakai garam kasar Aku ya Suka Pakai garam kasar Pakai rohiko Setengah sendok Kalau Sendok kecil Pakai 1 sendok Kalau sendok besar Pakai setengah sendok aja Jangan terlalu banyak Nah Pakai Lada bubuk juga ya Lada bubuk Setengah sendok Besar Setengah sendok besar Kalau Kecil juga 1 sendok Nah Ini pakai 3 siung bawang Guys ya 3 siung bawang Nanti ini dihaluskan ya Dihaluskan Terus Ditambah lagi Ini sama tepung Tepung Terigu ya Tepung terigu nanti Kalau udah Mau di goreng Kalau udah di adonin Nanti siap di goreng Nah ini pakai ini Ini belum di adonin ya Pakai sesukupnya Nanti dikasih air ya Kasih air yang mateng ya Yang dingin Nanti ditambah lagi Sama 1 telur ya 1 telur Sekalian di adonin Terus dikasih Pewarna Kunyit ya Warna kunyit Nanti dikasih sedikit aja Aku kasih Pakai Kunyit bubuk ya Terus dikasih Sedikit sama Baking soda ya Baking soda nanti Dikasih sedikit Ditambah lagi Daun bawang Diiris kecil-kecil ya Nanti Biar tambah enak Dan kurih ya Nah Ini udah siap semua Tinggal Haluskan bumbu-bumbunya ya Dihaluskan bumbu-bumbunya Lalu nanti Dijadikan Di adonin Disini Ditepung Sekalian ya Nah Nah sekarang Nggak tunggu lama-lama Langkah selanjutnya Mau Dihaluskan Bumbu-bumbunya Disiap-siapin Nah Semua Bahan-bahannya Sudah disiapin Nah sekarang Mau dihaluskan Bumbunya Let's go Langkah selanjutnya Mau menghaluskan Bumbu-bumbunya ya Kasih ya Pelan-pelan Nah Ini taruh sini dulu Aku kasih tau Aku pake ulek-ulek aja ya Manual Maaf agak berisik sedikit ya Karena mencukupi batu Bikin cuci Risik Modalnya dengan Dipikir Tapi nanti ya Sampai Nyalau Bikin tetap Nanti Dibikin lauk Ya bisa Dibikin camilan Ya bisa ya Nah Ini udah halus Lalu dituangkan Di tepung kerugunya ya Halus ya semua Nah Dituangkan Di tepungnya Semuanya Dituangkan Nah Ini cowoknya Aku kasih Air matang ya Nanti Kan masih ada Bumbunya yang menempel Nah Terus Dituangkan Ke tepungnya Ya Jangan terlalu Wancar Jangan terlalu Kental ya Dikit-dikit dulu Aku taruh sini dulu Terus Terus dikasih Sedikit Sedikit Bagging Bagging Sudah Sedikit aja Jangan terlalu banyak Setengah sendok ya Terus dikasih Satu telur Nah ini Satu telur Nah Dikasih sedikit Kunyit ya Buat Perwarna Biar Kelihatan Cantik Ditambah lagi Tadi airnya ya Masih ada Diaduk-aduk Sampai Merata ya Dan jangan Sampai Menggumpal ya Tepungnya Di Aduk-aduk Kalau Menggumpal itu Nanti Sampai Kurang air ya Kita Masih sedikit lagi Kalau Sudah Diaduk Dicoba Dulu ya Ada Kurang Apa ya Kurang Asin Atau Kebanyakan Ya Harus Dicoba Kalau Masak Apa Aca Dicoba Dulu ya Takutnya Ada Kekurangan Nah Dituangkan daunnya Sekalian Daun bawang Biar Tambah Wami ya Daun bawangnya Kalau setelah Diaduk-aduk Nanti Satu Persatu ya Dituangkan Disini Lalu Digoreng Pakai minyak Yang banyak ya Nanti Biar hasilnya Enak Kurang ini Guys Aku tambahin Dikit ya Dikit ya Dikit ya nah udah ya udah meratan nggak terlalu encer juga enggak terlalu kental udah siap dicoba dulu guys kasih sedikit masaku ya kayaknya kurang asin dikit kasih masaku dikit karena tahun tahun tahnya enggak ada rasanya nah sekarang ranasin teflonnya dikasih aku pakai teflon yang kecil ya terus aku kasih minyak banyak Ya udah ya guys ya ini udah siap sekarang menunggu menggorengnya dulu panasin minyaknya dulu ya ya udah let's go mau menggoreng dulu Nah sekarang udah panas ya minyaknya udah panas pakai minyak yang banyak ya dan aku pakai teflon yang kecil ya Hai dilumurin dulu sama tepungnya lalu digoreng tahunnya ya Nah dituangkan dulu pelan-pelan satu persatu udah mendidih ya minyaknya langsung dituangkan lagi wah turun nggak papa karena sunduknya kecil ya teflonnya kecil jadi pakai tiga aja udah penuh nanti digoreng lagi di Savior ayo langsung digoreng woj terlihatan bagus selamat menikmati ditunggu udah menguning ya agak coklat menguning agak coklat terus langsung ditiriskan sekarang pelan-pelan digoreng sama minyak yang banyak karena teponnya kecil pakai ya 3 sunduk 3 sunduk ya nah udah kakak malu ya selamat menikmati harus dibolak balik ya takutnya gosong nah ini udah agak menguning juga ya udah siap ditiriskan ditiriskan satu persatu ya maaf ya karena apa ya pakai tepon kecil jadi pelan-pelan nah udah bisa ditiriskan semua lalu dituangkan lagi yang belakangan ya tinggal satu gorengan aja sembilan suntuk jadi sembilan suntuk guys satu suntuk empat empat tahu bismillahirrahmanirrahmanirrahim kalau ini suntuknya panjang ya jadi nggak bisa satu ada yang panjang dua guys karena sunduknya kurang ketulan kurang jadi ya pakai yang panjang juga bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kalau ini kita dibalik lagi ntar menang panjang hasilnya yang dibikin tahu mentah tadi ya nah ini hasilnya wah gurih lejat memang mantap guys bahannya juga ngirit ya irit hasilnya memang mantap gurih ya lain kali bisa dicoba guys wah mantap memang dibikin camilan bisa dibikin lauk bisa ya nah dan sekali lagi jangan lupa subscribe like komen ditonton sampai habis jangan di skip semoga kalian selalu panjang umur dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-video semoga bermanfaat buat kalian ya dan semoga kalian juga sehat selalu panjang umur dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin ya ini hasilnya guys wah mantap ya apalagi kalau hujan-hujan ya cocok bu dibikin camilan bisa dipakai ide jualan juga ya nah ini guys selamat menikmati selamat menikmati